Sumpah ini semua-semua-semua ini enak banget men Jadi gue tuh mikirnya anjir nih buat apa coba nih dibuat kecil-kecil gini kan Gue lebih suka donat dan akhirnya gue iseng-iseng nyoba beli Dan semua-semua ini yang udah menghilang itu udah gue makan semua dalam satu hari Gila, gila enak banget sumpah enak parah kayak Lalu kalau masalahnya ini kecil banget kan Kayak sekali tegek, sekali kunya langsung telan Dan disamping warnanya unyu-unyu Sumpah gue gak bohong men, ini semuanya enak banget men Seriusan deh, dan video ini bukan video endorse Gue cuma pengen kasih tau aja Oke, jadi di video ini gue pengen ngebahas Bukan pengen ngebahas ya, pengen main tebak-tebakan lah sama lo-lo pada Dan liburan ini lo pada kemana sih? Kalau gue sih kayaknya gak kemana-mana ya Lagi pula kayak ribet gitu kan, yaudah lah ya Kalau gak terlalu penting gue juga di rumahnya lah Dan gue ceritanya kemarin baru aja beli HP kentang 2 biji Tapi gue gak videoin HPnya, bosan HP mulu Tapi melainkan adaptornya juga Adaptornya aja, ujung-ujungnya HP juga kan Enggak-enggak, serius Jadi gue kemarin beli HP kentang 2 biji Dan merk Samsung Dan gue dapet HP full set Dan ya pokoknya bukan HP flagship lah Yang versi murahnya gitu Dan gue dikasih adaptor yang satu HP Samsung yang satu Dengan HP Samsung yang satunya beda Nah, jadi gue kayak Wah, mirip nih Kayak apa ya Gue juga belum pernah buat konten perbandingan ya Dan by the way, kalau buat konten adaptor iPhone Yang ori, kaw, bla bla dan bla bla Gue udah pernah bikin kan Jadi yaudah lah Ini untuk melengkapi video-video gabut gue di channel ini Jadi makanya gue buat video ini Dan gue ngeliatnya anjir Ini mirip banget nih keduanya nih Tapi beda banget feel lah Yang satu lebih ringan Yang satu lebih enteng Nah, gue punya tebak-tebakan ke lu nih Dan ini posisinya gak bakal gue ubah Dari awal video sampai akhir Menurut lu Ori yang mana nih? Ori yang adaptor yang ori Samsung yang mana nih? Apakah adaptor charger asli bawaan Samsung yang kiri? Apakah adaptor charger Samsung bawaan Samsung? Anjir, ribet banget gue Charger bawaan yang kanan Jadi menurut lu yang asli bawaan Samsung tuh Sebelah kiri apa sebelah kanan Dan gue gak bakal kasih tau ke lu disini Apa jangan-jangan keduanya gak ada yang ori Sama-sama kawe Dan ini Gue sekalian pengen ngetes Apakah lu semua tau atau enggak? Nah, kalau lu seandainya tau Coba dong lu tulis di kolom komentar Alasan lu kenapa Ah, yang kiri yang asli bang Alasannya bla bla Coba lu tulis Yang kanan yang asli Alasannya bla 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 Ya, iseng-iseng aja Gak ada hadiahnya men Lebih ke apa ya Ya, berbagi informasi aja Nah, disini gue kasih liat ke lu Yang kiri seperti itu Yang kanan seperti itu Ini mirip banget anjir Mirip banget Dan warnanya Terus ukurannya Wah gila sih Dan gue juga gak bakal ngasih tau Di antara salah satu ini Kalau dipake buat ngecas Gue kesetrum Kesetrum ringan gitu Kayak nyubit-nyubit gitu Kayak ala-ala raket nyamuk gitu kan Nah Ini untuk tampilan konektornya seperti ini Yang sebelah kiri seperti ini Yang sebelah kanan Lu bisa liat juga kayak gitu Jadi ya gak terlalu detail nih Gue coba agak Gue usahin buat deketin deh Dan gue yakin Kalau lu pemain Samsung Atau lu emang jual-beli Samsung Tukang jual-beli lah ya Atau Lu emang sering megang bareng Samsung Lu udah paham Yang asli yang mana Atau jangan-jangan keduanya gak ada yang asli Yang kiri polosan Sedangkan yang kanan ada tulisan Samsung ya Jadi menurut lu yang asli yang mana Yang kiri atau kanan Dan ini feelnya beda loh Kalau dipegang secara langsung Gila, ini beda banget beratnya Yang satu ringan parah Yang satu berat Padet, berisi Tapi itu gak Apa ya Gak mewakilkan bahwa itu Ori Makanya gue minta Dari pendapat dari lu Apakah Dari salah satu kedua ini Ada yang Ori Atau Keduanya KW Atau dua-duanya original Dua-duanya original Cuman beda Seri Atau Yang kiri yang Ori Atau yang kanan yang Ori Atau yang kiri yang gak Ori Yang kanan yang gak Ori Yang mana serah Lu coba pilih Tulis di kolom komentar Nanti kita bahas di part Keduanya Tapi yang jelas ini Gue cuman pengen kasih liat Kelu aja gambarannya Jadi gini Kalau lu beli HP Gue pernah Pernah punya pengalaman Beli tablet Samsung Tab Yang kemarin gue review Itu waktu beli tabnya itu Adaptornya Gelo men Jadi itu dipakai ngecas Itu layarnya kayak berbet-berbet gitu Tapi dipakaiin chasan yang lain Normal Dan Kayaknya Video-video kayak gini Ya gak semua orang Apa ya Gak semua orang tertarik sih Tapi lebih ke Apa ya Lebih ke Sharing-sharing aja lah Jadi Ya buat lu yang beli-beli juga Jadi tambah paham Bahwa adaptor yang asli itu kayak gini Yang KW itu kayak gini Dan sumpah gue kesel banget Di antara kedua ini Ada salah satu Entah kiri atau yang kanan Gue gak pengen kasih tau ke lu dulu Ada salah satu dari kedua Adaptor charging yang lagi gue pegang ini Yang lagi gue kasih liat ke lu ini Itu kalau dipakai Buat ngecas Gue kesetrum Nyetrum dan Itu Yang pertama Yang keduanya Naiknya Lama banget Jadi kayak Misalnya Baterainya itu sisa 5% Untuk mencapai dari 5% ke 6% Lama Banget Pakai banget Jadi kayak emosi gitu lah gue Makanya gue Kayaknya Cocok nih buat dijadiin konten Dan akhirnya yaudah lah Konten gak buat ini pun jadi Dan seperti ini Tapi Gue saranin ya Kalau lu seandainya Beli HP terus lu dapet Adaptor yang KW Ya gak usah dipakai lah ya Karena Sayangin diri lu lah Disamping Misalnya kayak ada data yang penting Dan yang lain Tapi lu kenapa-napa kan Waktu lu lagi berpergian keluar Gara-gara Spele masalah adaptor doang Banyak adaptor Yang ori Bukan yang ori ya Yang brand-brand luar Terparti Yang bagus-bagus Yang gak semahal ori Banyak Daripada lu pake KW Dan ini Sekedar informasi tambahan aja Yang kedua Ini kemarin gue iseng Beli baterai copotan Buat iPhone 6s Plus Yang gue kemarin Jadiin konten Dan Ya Gue gak ditipu sih Tapi lebih ke Apa ya Kayak Anjir Kayak hidup gue tuh Kayak penuh dengan derita gitu ya Belanja sikit Kena tipu Iya sih Emang gue Ya gitu lah kan Kalau siang nyopet Ya wajar sih Rezeki orang diambil Rezeki gue diambil lagi Itulah Makanya gak ada gunanya gitu Korupsi Jadi gue beli Baterai ini Copotan Statusnya Oke lah Udah nyampe Ya ini Bener-bener abis dicopot Dari HP Kelihatan banget Dari segi fisiknya Terus Lu bisa liat juga Disini Ada berudul-berudul Di bagian belakang Tapi The first thing I want to share it to you Ya ya So 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 Inggris gak Itu sih kibaknya Dan Waktu gue Nyoba Di HP iPhone 6s Plus gue Apa yang terjadi Yang terjadi adalah HPnya ini Gak mati-mati men Jadi kondisi 1% Tapi gak mati seharian Nanti deh gue Gue jadiin konten Tapi yang jelas Di video kali ini Kita fokus Menurut lo Ini posisinya Mesti gak Gue ubah ya Aslian Lebih Yang asli tuh Yang adapter Sebelah kiri Atau sebelah kanan Ini gue kasih liat Lagi ke lo Bagian Corak-coraknya Dan ya Yaudah lah Mungkin sampai disini Video gabut gue Tinggal coba lo tebak aja Coba tulis di kolom komentar Yang asli yang kiri Atau yang kanan Atau gak ada yang asli Dua-duanya Kalau lo jawab Coba lo kasih alasan Lo kenapa Dan ya Sampai disini Video gak jelas gue Dua-duanya Dua-duanya Terima kasih.